Tahapan kegiatan lapangan Sensus Penduduk 2020 dimulai dari pemeriksaan dokumen daftar penduduk SP 2020 DP oleh petugas Sensus bersama ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis atau disebut dengan SLS. Kegiatan ini dibawah pengawasan Koordinator Sensus Kecamatan atau disebut dengan KOSEKA. Selain menggunakan atribut lengkap, ketika turun ke lapangan, petugas Sensus juga harus mengenakan pakaian berlengan panjang, menggunakan face shield, masker kain, dan membawa hand sanitizer serta memperhatikan protokol kesehatan. Dokumen yang diperlukan pada tahapan ini adalah SP 2020 DP dan petawilayah. Pastikan juga membawa alat tulis yang diperlukan di lapangan. Untuk memulai tahapan pemeriksaan DP, hubungi ketua atau pengurus RT atau dusun dan sejenisnya. Sepakati waktu dan mekanisme pemeriksaan DP, apakah akan bertatap muka secara langsung atau melalui media telekomunikasi yang memungkinkan. Kemudian, pastikan kesesuaian identitas wilayah RT atau dusun dan sejenisnya berdasarkan dokumen SP 2020 DP yang menjadi wilayah tugasnya. Apabila terdapat perubahan, baik itu pemekaran ataupun penggabungan SLS, laporkan ke Koordinator Sensus Kecamatan atau Koseka untuk ditindaklanjuti kemudian. Sebelum memulai pemeriksaan, baca dan pahami petunjuk pengisian pada halaman kedua DP. Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan kepada Koordinator Sensus Kecamatan atau Koseka. Selanjutnya, mari mengenal dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP. SP 2020 DP adalah instrumen utama pada Sensus Penduduk 2020 yang merisikan nama-nama penduduk yang akan diperiksa keberadaannya oleh petugas Sensus bersama dengan Ketua SLS. Nama-nama penduduk yang ada di dokumen tersebut merupakan gabungan dari data administrasi kependudukan dan hasil kegiatan Sensus Penduduk Online. Dokumen DP terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, halaman depan yang terdiri dari blok 1, kenalan tempat, blok 2, keterangan petugas, dan blok 3, catatan. Pada blok 1, terdapat kotak nama SLS atau non-SLS di lapangan yang berisi nama SLS sesuai dengan nama wilayah di lapangan. Rekap hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan diisi setelah blok 4A, 4B, dan 4C terisi semua. Kedua, petunjuk pengisian. Ketiga, blok 4A yang berisi daftar nama penduduk beserta keterangan individu lainnya pada suatu SLS yang akan dicek keberadaannya satu per satu oleh petugas Sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Di bagian bawah setiap halaman, terdapat kolom rekap yang perlu diisikan untuk membantu pengisian total rekap yang terdapat pada halaman depan. Keempat, blok 4B yang berisikan nama-nama penduduk yang data individunya perlu dikonfirmasi. Data tersebut adalah jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK. Kelima, terdapat blok 4C yang berupa daftar kosong untuk mencatat nama-nama penduduk di SLS tersebut yang belum tercetak di blok 4A. Selanjutnya, blok 5 yang digunakan untuk mencatat penduduk pada DP yang dinyatakan meninggal. Terakhir, terdapat surat pernyataan yang diisi ketika ketua atau pengurus SLS tidak dapat mendampingi petugas Sensus dan menugaskan orang lain dalam melaksanakan kegiatan lapangan Sensus Penduduk 2020. Untuk memperjelas pengisian, mari kita bicara tentang beberapa contoh kasus di lapangan terkait pemeriksaan DP. Pak Aji dan keluarga tercantum di dalam DP RT1. Pada saat pemeriksaan DP, ketua RT1 mengkonfirmasi bahwa benar Pak Aji dan keluarga tinggal di RT1 dan tercatat tinggal di alamat yang sama pada KTP atau KK mereka. Maka, petugas memberi centang pada kolom 9 untuk setiap anggota keluarga. Sedangkan, Pak Budi dan keluarga juga tercantum di dalam DP RT1. Tetapi, ketua RT menyatakan bahwa Pak Budi dan keluarga memiliki KTP dan KK dengan alamat di wilayah lain. Maka, petugas memberi centang pada kolom 10 untuk setiap anggota keluarga. Keluarga Pak Charlie sudah melakukan SP online. Namun, ketua RT menyatakan bahwa bulan lalu telah pindah ke kota lain. Maka, untuk setiap anggota keluarga, beri tanda centang pada kolom 11. Jangan lupa, coret keterangan jenis kelamin Pak Charlie dan keluarga pada kolom 13 atau 14 sehingga tidak dihitung pada rekap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Contoh selanjutnya, keluarga Pak Budi terdiri dari Pak Budi, istri, empat orang anak, ibu, dan seorang asisten rumah tangga yang tinggal di kota Semarang. Pak Budi, beserta istri dan anak pertama, kedua, dan ketiga, serta ibunya, sudah melakukan pengisian sensus penduduk online. Alamat kakak atau KTP keluarga Pak Budi di kota Jogja. Namun, sudah tinggal di kota Semarang sejak tahun 2017. Maka, pada pemeriksaan DP oleh petugas pada RT tempat tinggal Pak Budi saat ini, di kota Semarang, dilakukan dengan cara berikut. Pak Budi bekerja di kota Jogja dan selalu pulang seminggu sekali. Maka, beri tanda centang pada kolom 10. Istri adalah ibu rumah tangga. Maka, beri tanda centang pada kolom 10. Anak pertama, bekerja di kota Jakarta dan pulang satu bulan sekali. Maka, beri tanda centang pada kolom 11. Dan jangan lupa untuk mencoret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Anak kedua, ketua RT tidak terlalu mengenalnya. Maka, beri tanda bintang pada kolom nama. Anak ketiga, bersekolah di SMP kota Salatiga dan tinggal di asrama sekolah. Maka, beri tanda centang pada kolom 10. Setelah pemeriksaan anak ketiga, ketua RT memberi informasi bahwa istri Pak Budi baru melahirkan anak keempat. Namun, ketua RT hanya mengetahui nama bayi tersebut. Maka, isikan nama bayi pada blok 4C. Lalu, lengkapi keterangan lainnya pada tahapan verifikasi lapangan. Orang tua Pak Rudy meninggal sebulan yang lalu. Maka, beri tanda centang pada kolom 12 dan coret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Lalu, lengkapi isian pada blok 5 SP 2020 DP. Ketua RT memberi informasi bahwa Pak Rudy memiliki seorang asisten rumah tangga yang belum tercantum namanya pada SP 2020 DP. Maka, catat pada blok 4C dan lengkapi isian. Apabila selama pengisian terdapat kesalahan, coret dua kali isian yang salah. Lalu, isikan isian yang benar. Pada saat kegiatan pemeriksaan DP, sebagian petugas dilengkapi dokumen SP 2020 DPD yang memuat nama penduduk yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di SLS manapun di suatu desa. SP 2020 DPD juga harus diperiksa oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Setelah pemeriksaan daftar penduduk selesai, kegiatan lapangan dilanjutkan pada tahapan verifikasi lapangan yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.